Apakah yang dimaksud dengan spread atau sebaran? Untuk memahami apa itu spread atau sebaran, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu harga penawaran dan apa itu harga permintaan. Harga penawaran atau biasa disebut dengan bid adalah harga yang diinginkan oleh pedagang forex untuk menjual suatu pasangan mata uang. Sedangkan harga permintaan atau AS adalah harga yang diinginkan oleh pedagang forex untuk membeli suatu jenis mata uang. Harga permintaan adalah indikator yang cukup baik dalam menilai suatu instrumen walaupun tidak dianggap sebagai nilai yang sebenarnya. Nah, selisih antara harga permintaan dan penawaran atau selisih antara harga bid dan AS itulah yang disebut dengan spread atau sebaran. Sebuah contoh misalnya, jika suatu pasangan mata uang katakanlah Euro USD memiliki nilai harga bidnya adalah 1.1049 dan harga permintaannya atau nilai ASnya adalah 1.1051 berarti ada selisih sebesar 2 pips. Spread yang ketat menandakan pasar yang lebih liquid. Pasar yang lebih liquid lebih mudah untuk diperdagangkan. Terima kasih Anda telah menonton video kami. Tunggu video kami yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Terima kasih telah menonton video kami.